Oke, jadi kalian jangan terboda dengan murahnya harga filler Halo, ketemu lagi sama aku Dr. Dina Hari ini kita akan membahas mengenai filler Jadi kemarin sudah banyak sekali pertanyaan mengenai filler Aku akan jawab satu-satu, mudah-mudahan bisa menjawab secara keseluruhan ya Yuk kita mulai Jadi gini, filler itu sendiri apa sih? Filler adalah merupakan suatu tindakan medis berupa penyuntikan ke dalam jaringan kulit Fungsinya adalah untuk mengisi bagian-bagian yang kosong Contohnya, area bawah mata yang cekung Kemudian garis senyum yang udah terlalu dalam Biasanya semakin bertambah usia, kita kan semakin banyak tuh area-area yang kosong Kemudian bisa juga untuk memancungkan hidup Untuk mengisi volume di dagu, dan lain-lain Jadi manfaatnya adalah memberikan tampilan yang lebih baik ya Artinya kalau tadinya bawah matanya cekung, jadinya lebih bagus, lebih terisi Hidungnya yang tadinya gak terlalu mancung, bisa lebih mancung Dagunya bisa menampilkan tampilan yang lebih tirus Kemudian pipinya misalnya jadi lebih terisi Selain itu filler juga bisa juga untuk menghidrasi kulit loh Jadi kulitnya menghidrasi dengan baik, hasilnya akan lebih lembab dan kenyal Oke, jadi sebenarnya area mana aja sih dok yang dapat disuntik filler itu Seluruh area wajah tuh bisa, tapi pada umumnya biasanya bawah mata Dari senyum, dagu, pipi, kemudian bahkan disini ya Di bagian yang kosong-kosong disini juga bisa disi filler Biasanya tapi kalau pria, lebih itu untuk membentuk rahangnya Biar lebih maskulin kelihatannya gitu Tentu saja perlu, karena kalian sebagai pasien harus menerima informasi yang sejelas-jelasnya Dan selengkap-lengkapnya mengenai apa sih fungsi dari suntikan filler itu sendiri Dan bagian mana aja sih yang sebenarnya perlu di filler dari wajah kalian Jadi kalian sebagai pasien perlu banget mendapatkan informasi yang baik Sebenarnya persiapannya tuh singkat banget ya Hanya butuh anestesi kurang lebih 30 menit sampai 45 menit Kemudian dipersiapkan untuk mulai penyutingan filler Penyutingan filler itu sendiri sebenarnya cuma sebentar Kurang lebih 10-15 menit selesai Sebenarnya kalau untuk penyutingan filler Dilihat dari keluhannya ya Jadi indikasinya biasanya mulai kecepungan itu tumbuh pada usia berapa sih Terus garis senyum dalam biasanya muncul di usia berapa sih Biasanya tuh usia-usia udah menjelang dewasa ya Udah 30-an ke atas tuh biasanya baru mulai melakukan suntik filler Tapi ada juga sih yang usia 27-28 sudah mulai penyutingan filler Jadi tergantung dari indikasinya Kalau memang mata bawah matanya misalnya udah cukup Gak ada yang sebenarnya udah dalam ya sudah bisa dilakukan filler Jadi kalau setelah disuntikkan filler itu lebih baik dari kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan suhu tubuh Seperti misalnya olahraga yoga yang terlalu lama yang tempatnya panas Kemudian berjemur di matahari yang terlalu lama Biasanya kalau filler itu tahannya kurang lebih 8 bulan sampai 10 tahun Tergantung dari metabolisme tubuh ya Kalau kalian sering panas-panasan, sering olahraga yang berlebihan Kemudian rokok dan rokok malah otomatis lebih cepat habisnya Jadi kurang lebih dalam jangka waktu 8 bulan biasanya sudah di retouch atau diulang kembali Umumnya kalau misalnya di Indonesia Itu kandungan yang ada di dalam filler adalah hyaluronic acid Jadi hyaluronic acid itu sebenarnya sudah ada di kebumu manusia Namun semakin bertambahnya usia, semakin berkurang Oleh karena itu kita perlu tambahkan dari luar Jadi aman sekali Oleh karena itu makanya dia tahannya tuh kurang lebih 8 bulan sampai 10 tahun itu kan Jadi dalam jangka waktu 8 bulan sampai 10 tahun Nanti akan diserap oleh tubuh hilang gitu Oke jadi kalian jangan terboda dengan murahnya harga filler ya Kalian harus pastikan sebelum kalian menyaksikan filler Harus di klinik yang memang benar-benar sudah ada izinnya Kemudian dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi Yang memiliki sertifikat khusus untuk melakukan filler Kemudian kalian juga harus pastikan bahwa obatnya atau fillernya Sudah teregistrasi atau sudah bepom Ini demi keamanan kalian semua loh Sebenarnya sih kalau dikerjakan di klinik yang benar Kemudian dokter yang memiliki kompetensi Dan fillernya sendiri sudah bepom Itu aman sebenarnya ya Tidak ada efek samping Biasanya efek samping yang terjadi hanya misalnya kemerahan Mengkalkan sedikit aja Kalau anak pemburu darah mungkin terjadi biru Tapi kalau dikerjakan dengan dokter yang profesional Seharusnya tidak ada efek samping yang berbeda Jadi kalau misalnya kemerahan Itu biasanya nanti dokternya dikasih salat Untuk meredakan kurang lebih dalam jangka waktu 2-3 jam Nah kalau tanda yang memang biru Karena lebam Karena kena pemburu darah Kurang lebih 1-2 minggu juga sudah reda Kembali dibantu dengan kompres dan obat-obatan yang diberikan oleh dokter Udah itu aja sih sebenarnya Oke jadi kesimpulannya filler itu aman Asalkan kalian kerjakannya di klinik yang memang memiliki izin Kemudian dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi Dan pastikan bahwa fillernya memang sudah teregistrasi atau sudah bepom ya Aku nanti dalam memiliki 4 tindakan filler Untuk kalian melakukan tindakan filler Semoga informasinya aku berikan bermanfaat See you Sampai jumpa 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 Terima kasih.